Sialom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu lewat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 26 Februari 2022 Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak Sorgawi, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam ini Kami boleh lalui hingga pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru dari Tuhan Mengawali aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, boleh menuntun, menolong kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini dan seterusnya Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama pada pagi hari ini Dari kisah para Resul, pasal 10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-33 Bunyi firman Tuhan demikian Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius Dan berusaha mengetahui di mana rumah Simon Mereka memanggil seorang dan bertanya Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu Berkatalah Roh Ada tiga orang mencari engkau Bangunlah Turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang Sebab aku yang menyuruh mereka kemari Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu Akulah yang kamu cari Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi Telah menerima penyataan Allah Dengan perantaraan seorang malaikat kudus Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya Dan mendengar apa yang akan kau katakan Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka Dan beberapa saudara dari Yopih menyertai dia Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisireia Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya Dan sahabat-sahabatnya berkumpul Ketika Petrus masuk Datanglah Kornelius menyambutnya Dan sambil cersungkur di depan kakinya Ia menyembah Petrus Tetapi Petrus menegakkan dia katanya Bangunlah Aku hanya manusia saja Dan sambil bercakap-cakap dengan dia Ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul Ia berkata kepada mereka Kamu tahu Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan Ketika aku dipanggil Lalu datang kemari Sekarang aku ingin tahu Apa sebabnya kamu memanggil aku Jawab Kornelius Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang Yaitu jam tiga petang aku sedang berdoa di rumah Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku Pakaiannya berkilakulauan Dan ia berkata Kornelius Doamu telah didengarkan Allah Dan sedekamu telah diingatkan di hadapannya Suruhlah orang Kiope untuk menjemput Simon Yang disebut Petrus Ia sedang menumpang di rumah Simon Seorang penyamat kulit Yang tinggal di tepi laut Karena itu Segera kusuruh orang kepadamu Dan dengan senang hati engkau telah datang Sekarang kami semua sudah hadir disini Di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah Kepadamu Amin Nah saudara-saudaranya dikasihi Tuhan Dari pembacaan kita pagi hari ini Dalam renungan Harian Toraya diberi sebuah tema Tuhan bagi semua Puangena Mintu tau Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kata Injil atau kabar baik Sangat erat dengan Berdamaian Ada dua pihak yang dulu berjauhan Atau bermusuhan Sekarang Diperdamaikan Nah konsep semacam ini Memang tidak keliru Hanya saja Pengertiannya seringkali terlalu dibatasi Pada relasi secara vertikal Melalui penebusan Kristus Allah mendamaikan orang berdosa dengan Dirinya sendiri Nah melalui teks kisah para rasul 10 ayat 17 Hingga 33 bacaan kita pagi hari ini Menceritakan salah satu contoh konkret Bagaimana Allah memakai Injil untuk Memulihkan relasi Horizontal Antara bangsa Yahudi dan bangsa lain Secara lebih khusus Bahwa bagaimana Petrus dan rombongan bersunat Yang menyertai dia Didekatkan dan dilekatkan ke dalam persekutuan Dengan Cornelius Dan seluruh kerabatnya bukan dari etnis Yahudi Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun Atas keluarga besar Cornelius Dari sisi pergerakan Injil Secara keseluruhan di Kisah para rasul dimulai dari Yerusalem, Judea dan Samaria Sampai ke ujung bumi Kisah pertobatan Cornelius Memegang peranan yang sangat penting Dalam rangkaian pemberitaan Injil itu Dan melalui peristiwa ini Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Merupakan transisi yang sempurna Bagi perluasan pemberitaan Injil Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah Antara Yahudi dan bukan Yahudi Dalam ayat 28 pembacaan kita Sebab keselamatannya dianugerahkan Allah Adalah untuk semua bangsa Karena itu sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Sejatinya bahwa Pemberitaan Injil adalah keluar dari kita Kita yang adalah orang-orang percaya Atau gereja Bertanggung jawab untuk terus Memberitakan Injil lebih luas lagi Kepada setiap semua orang Pemberitaan Injil menuju pada visi Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat Dunia Dan semua akan diperdamaikan Di dalam Allah Demikian firman Tuhan Tuhan menolong kita memahami firmannya dengan baik Amin Mari bersama-sama kita kembali berdoa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu yang kami Dengarkan pagi hari ini Kiranya dalam kuasa Hikmat dan rohmu Menolong kami untuk Melakukan firmanmu itu dalam kehidupan kami Hari ini Tuhan Kami berdoa Buat pandemi yang saat ini masih ada Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa menolong kami Memberikan hikmatmu Untuk saling menjaga satu dengan yang lain Dan menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya Untuk mentaati setiap peraturan-peraturan Yang ada saat ini Sehingga dengan ketaatan kami kepada Tuhan Bahkan taat kepada protokol kesehatan Kami percaya, kami yakin Pandemi ini akan berlalu Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki Kami berdoa Buat saudara-saudara kami yang saat ini Dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya sembuhkan Yang berduka cita Tuhan hiburkan Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan Kami tetap senantiasa Berpengharapan kepadamu Dan menguatkan iman kami Untuk tetap senantiasa dituntun oleh Kuasa rohmu yang kudus Agar kami selalu dengan rendah hati Menyerahkan hidup kami seutunya Hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Apapun bentuk pekerjaan Rencana dan usaha yang dilakukan umat-umatmu Tuhan tolong sertai senantiasa Ini doa kami Tuhan Ampuni segala dosa kesalahan kami Serta Tuhan menolong kami Dalam setiap pelayanan-pelayanan Yang kami angkat kepadamu Terima doa kami Yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap jugur Amin Demikian renungan Harian kita pada hari ini Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya